Pemirsa masyarakat desa yang hendak membayar pajak kendaraan berbotor kini tidak perlu lagi datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya jauh karena sekarang sudah dapat dilakukan di kantor BUMDES. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecarkan samsat budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri di Semarang, Jawa Tengah. yakni inovasi yang mendekatkan pelayanan pajak kendaraan berbotor ke warga desa. Kali ini merupakan upaya baru yang digagas Pemprov Jawa Tengah untuk memudahkan wajib pajak kendaraan berbotor mendapatkan pelayanan pajak. Masyarakat pun kini cukup datang ke gerai samsat budiman yang ada di kantor-kantor BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Yang konvensional dilayani, mau datang ke samsat boleh atau kita dekatkan ke masyarakat pembayar pajak, wajib pajaknya. Ada di mana dirisa, siapa yang bekerja BUMDES. Dan mereka ternyata bisa bersaing dan luar biasa, bagus, bahkan muncul inovasi. Masyarakat yang belum punya duit tapi sudah jatuh tempat harus bayar kendaraannya di-bridging oleh BUMDES. Ini menurut saya cara baru. Sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Rata-rata cicilannya, mereka nyeja satu bulan lunas. Selain itu, pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo juga terus mendukung pemberdayaan penyandar disabilitas di Jawa Tengah. Salah satunya dengan memberikan pendampingan dan juga pelatihan kewirausahaan. Saat mengunjungi langsung pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM, Ganjar menyebut pelatihan dan juga pendampingan merupakan langkah awal bagi penyandar disabilitas untuk terus berkarya lewat produk-produk berulang. Ganjar menambahkan para penyandar disabilitas dan juga peserta lainnya disediakan uang saku selama menjalani pelatihan agar bersemangat menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan. Terima kasih.